Pemirsa, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam DBS To The Point. Banyak sekali terobosan yang diluncurkan di masa pemerintahan Jokowi-JK untuk mendongkrak sektor pariwisata. Di antaranya, menambahkan sejumlah negara bebas visa ke Indonesia, lalu promosi 10 destinasi wisata unggulan baru atau 10 bali baru di Indonesia. Banyak hal lain lagi yang bisa kita akan dapatkan dalam pertemuan ini. Kementerian Pariwisata sangat agresif untuk mendorong wisatawan datang ke negeri ini. Daya saing pariwisata Indonesia pun melonjak hingga 20 peringkat. Itu bukan peringkat yang mudah. Dari peringkat 70 pada tahun 2013 ke peringkat 50 pada tahun 2015. Saya menghadirkan Arief Yahya, Menteri Pariwisata, untuk kedua kalinya di acara ini untuk mengetahui progres pariwisata Indonesia, apalagi dalam rangka 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sejak awal pemerintahan Jokowi-Dodo Yusuf Kala, pariwisata menjadi salah satu sektor andalan perekonomian nasional. Pemerintah bahkan mematok target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB sebesar 8 persen pada 2019 dan menghasilkan devisa hingga 240 triliun rupiah. Sektor pariwisata diharapkan juga bisa menyedot 13 juta tenaga kerja 3 tahun ke depan Untuk mencapai target, Kementerian Pariwisata menciptakan 10 destinasi wisata baru di luar Bali Yang lebih dikenal 10 Bali baru Mulai dari Danau Toba di Sumatera Utara, Mandalika, Nusa Tenggara Barat, hingga Morotai, Maluku Utara Berbagai terobosan dalam regulasi juga dilakukan Antara lain, memberikan bebas visa kunjungan untuk 90 negara Dan mendorong penerbangan langsung atau direct flight ke lokasi tujuan wisata Soal infrastruktur dan kesiapan sumber daya manusia, memang masih jadi PR bersama Sambil mendorong kerjasama lintas instansi, Kementerian Pariwisata menerapkan strategi digital marketing Untuk mendapatkan 12 juta wisatawan mancanegara dan 260 juta wisatawan lokal pada 2016 ini Mas Arief, selamat datang kembali di The Best to the Point Pada 2 tahun lalu, kami ingat Pak Jokowi itu kumpulkan para pemret Di kunskering, di restoran di Tuku Umar Lalu kemudian bicara pada waktu itu gagasan tentang kementeriannya Termasuk soal siapa Menteri Pariwisata Kata Pak Jokowi pada waktu itu Dalam gambaran saya, seorang Menteri Pariwisata adalah seorang marketer Yang tidak harus duduk di sini Malah harus keliling Dan itu yang membuat kita susah Jadi keliling terus lah Keliling Indonesia dan keliling dunia tentunya Ke pasar-pasar utama kita Terutama ke China, ke Australia, ke London kita Jualan terus Target yang dibeban ke Anda itu 20 juta bukan? Kalau lihat angka-angka 20 juta ini masih jauh Mas Arief Kira-kira kalau lihat ini gimana? Oke yang pertama untuk target 20 juta Target itu bukan target saya lagi Itu adalah target presiden Target presiden apa? Dan itu bedanya sangat signifikan antara target menpar dan target presiden Kalau itu target presiden Maka bukan hanya menpar yang harus mendukung semua Kementerian harus mendukung Yang kedua Kalau target 20 juta mohon tidak dipertanyakan lagi Karena kita harus outward looking Kita tahun 2019 baru targetnya 20 juta Betul Padahal kompetitor kita Kompetitor utama kita Malaysia Malaysia ya Saat ini saja tahun 2015 itu sudah 25 juta Thailand 30 juta Singapura yang kecil itu 15 juta Betul Jadi kita tidak boleh membuat target lebih rendah daripada 20 juta Kalau lebih rendah saya mengatakan bahwa kita sedang merencanakan kekalahan untuk bangsa kita Mas Arief Kalau lebih rendah kita sedang merencanakan kekalahan Sudah tahu kalah malah target yang lebih rendah Ya itu yang tidak boleh itu semangat Tapi anyway performance nya tercapai lah Tahun ini 12 juta Ya betul Tadi Anda bilang target pemerintah presiden dan target menpar Target menpar itu lebih rendah atau lebih tinggi dari target presiden? Minimal sama dengan target presiden Jadi saya katakan kepada pak presiden pak Harusnya target ke saya itu 40 juta Karena Malaysia yang seperti itu Betul Yang potensinya jauh lah Kalau mau bahasa jelas dibandingkan dengan jelas Sekarang sudah 25 juta Thailand sudah 30 juta Betul Nah harusnya 40 juta seharusnya Jadi target minimal 20 juta harus kita capai di tahun 2019 Tetapi kalau lihat angka ini kan 12 juta 2016 Iya kan 12 juta Anda masih punya utang 8 juta lagi kan? Sederhana lah Hasil yang luar biasa hanya bisa dicapai dengan cara yang tidak biasa Hasil luar biasa hanya dengan cara tidak biasa Cara tidak biasa Apa itu mas? Rahasia itu Oh Cara yang tidak biasa Saya tidak akan mengerjakan banyak di pariwisata Di luar pariwisata saya akan mengerjakannya Contoh program utama saya itu adalah Go Digital Go Digital Nanti kita akan bicara lebih lanjut dan lebih dalam Apa lagi? Yang kedua Access Airlines Access Airlines Dan yang ketiga adalah Pengembangan 100 ribu homestik 100 Oh saya sudah pernah dengar itu 100 ribu homestay Iya Kalau di itu 100 ribu homestay Masing-masing homestay bisa diisi 500 orang setiap tahun Lumayan lah ya Mas kan ada juga cara-cara Anda soal promo wonderful Indonesia Kita nonton Terima kasih video terakhir Terima kasih Mas Harif, sebetulnya kalau kita lihat gambar ada di TV di luar negeri, lalu kemudian yang paling rame itu di darat juga, saya kebetulan ke London, lalu kemudian ke Paris, dua bulan lalu, lalu kemudian kira-kira enam bulan lalu ke London, dan kita lihat teksi, lalu kemudian bus itu pakai logo Wonderful Indonesia. Ini kan biasanya cara-cara yang biasa bukan? Sekarang seberapa cakupan luas dari promos macam ini? Ya, jadi memasang di outdoor seperti itu, sudah cara yang tidak biasa kita lakukan. Lebih tidak biasanya lagi, timingnya kita buat sangat tepat. Jadi contoh kita waktu pasang di Berlin, itu ketika ada pameran pariwisata terbesar, ITB Berlin. Ini rahasia sih sebenarnya. Enggak usah ada rahasia, waktu di Paris, itu waktu ada Euro Cup 2016. Betul, saya di Paris itu ketika Euro Cup. Ketika semua mata membandang ke Paris, kita pasang di semua transportasi di Paris. Nah sekarang kita baru kan pasang di London, mengapa? Pasti akan ada event besar. Karena di London, nanti November ini akan ada acara World Travel Mart, itu pameran kedua terbesar di dunia. Yang ini saya katakan adalah, karena bagaimanapun resources kita itu terbatas, anggaran kita terbatas, maka kita harus mengambil momentum terbaik kapan kita harus memasang iklan itu. Jadi bukan sekedar menempatkan itu, tapi momentum jadi penting. Exaktly. Kembali lagi, Anda memang seorang marketer sejati sebetulnya. Kemudian juga ada gambar yang memperlihatkan, mungkin akan ditayangkan, itu gambar-gambar di Australia. Melbourne, di Brisbane, ada apa di sana? Jadi Australia itu, pariwisata itu dengan proximity. Australia adalah salah satu negara yang paling dekat dengan kita. Untuk diketahui, jumlah Wisman dari Australia itu sudah 1 juta. Dari Australia 1 juta? 1 juta. Dan untuk diketahui, selama hidup ada Australia, selalu outbound dari Australia, itu ke New Zealand. Betul. Karena selain jaraknya dekat, kebudayaannya dekat ya. Proximity ada dua. Jadi distance dan culture. Namun mulai tahun 2016 ini, nomor satu adalah ke Indonesia. Jadi mohon maaf untuk rekan-rekan dari New Zealand. Selain di darat, itu kan di televisi-televisi. Saya lihat di history, lalu kemudian di beberapa channel internasional yang sebetulnya secara internasional orang lihat itu, ada di sana. Efektifnya gimana, Mas? Ya, semua kita serang. Darat, laut, udara, kepolisian, semuanya. Serang darat, laut, udara. Bukan itu sebenarnya. Yang paling serangan kita terbesar adalah digital. Oke. Cuman kita tidak terasa. Jadi efektifnya digital media itu empat kali lipat dari conventional media. Empat kali lipat dari conventional media. Jadi dengan menggunakan anggaran yang sama, efektifnya adalah empat kali lipat. Mas, kita akan dalami soal digital ini, karena memang saya mengundang Anda untuk itu di sini. Kita setelah break. Pemirsa, saya akan berikan segera kembali. Pemirsa, saya akan berikan segera kembali.